Luar biasa, Indonesia disegani dan dihormati di negara lain, jasanya membeka sampai sekarang. Indonesia menyadari bahwa peran aktif di dunia internasional sangatlah penting. Ini berhubungan dengan perdamaian dunia dan demi kepentingan bersama. Maka tak heran jika hubungan Indonesia dengan negara-negara di dunia ini bisa dikatakan sangat baik. Meski tak sehebat negara adidaya, Indonesia tetap berusaha untuk memberikan sumbangsi pada dunia internasional. Salah satu negara yang sangat menghormati Indonesia adalah Korea Utara. Rupanya ini terbentuk karena adanya bunga. Bunga ini kemudian membuat hubungan Indonesia dengan Korea Utara semakin harmonis. Bagaimana bisa sebuah bunga cantik bisa membuat hubungan dua negara semakin masyarakat? Beginilah awal mulainya. Bunga yang dianggap saat berjasa ini adalah bunga kimelsungia. Tak banyak yang mengetahui memang adanya bunga ini. Dilansir dari Ring Times Banyuwangi, bunga kimelsungia adalah bunga anggrek yang berasal dari Indonesia. Bunga kimelsungia membuat Indonesia sangat spesial di mata Korea Utara karena tersimpan kisah menarik di baliknya. Kimelsung, yaitu pemimpin pertama Korea Utara ketika berkunjung ke Indonesia pada April 1965, sangat tertegun dengan bunga anggrek yang tengah mekar. Tepatnya ketika kunjungan di kebun Raya Bogor, Kimelsung sangat tertarik dengan bunga anggrek yang mekar di sana. Tanpa berbahasa basi, Sukarno pun langsung memberikan bunga anggrek itu kepada Kimelsung. Ini sekaligus menjadi hadiah ulang tahun yang diberikan Sukarno kepada Kimelsung. Tak cuma memberikan bunga secara cuma-cuma, Sukarno lalu memberikan nama bunga anggrek itu Kimelsungia. Kimelsungia adalah gabungan dari kata Kimelsung dan Indonesia. Kimelsung pun lalu bahagia menemahadiah bunga yang cantik itu. Sebagai ungkapan terima kasihnya, bunga Kimelsungia kemudian dibudidayakan di Korea Utara sana. Pada umumnya, anggrek di Indonesia mekar hanya sampai 3 kuntum saja. Namun di Korea Utara, mereka berhasil mengembangkan bunga ini menjadi 6-7 kuntum setiap tangkai. Sungguh luar biasa bukan? Singkat cerita, bunga Kimelsungia lalu dijadikan bunga nasional Korea Utara dan bunga pemberian Sukarno itu lalu nampak menghias di berbagai sudut Korea Utara. Ini membuat Korea Utara semakin cantik. Bunga ini juga dijadikan sebagai bunga acara kenegaraan dan juga selalu menjadi bunga kebangan warganya. Setiap peringatan kematian Kimelsung, benda tersebut selalu ada dan menjadi simbol Kimelsung. Bunga anggrek ini juga tak hanya menjadi simbol hubungan baik Indonesia dan Korea Utara, serta bunga anggrek tersebut biasa dipamerkan dalam festival tahunan di Pyongyang. Berkat bunga anggrek ini, Indonesia sangat dihormati oleh Korea Utara. Sudah selayaknya, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan negara kita, yang sangat disegani dan dihormati oleh negara lain. Terima kasih sudah nonton dan untuk berita selengkapnya, kamu bisa nonton di channel Bagi-Bagi. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!